Jadi judulnya adalah The Mirror. Nanti kita akan baca dan artikan dan terjemahkan nanti giliran. Jadi ini ternyata ada listening-nya teman-teman. Jadi kalian nanti bisa mendengarkan bagaimana teks ini dibaca oleh native speaker ya. Oleh pengguna bahasa Inggris asli. Saya akan share sound. Kita akan filter lagi apa masih bisa. Tadi karena muncul suaranya. Tapi sebelum kita baca, kita dengarkan teksnya. Kita akan mengisi space ini dulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 spaces ya. 5 empty spaces. Jadi 5 kotak kosong. Dan ini kita isi berdasarkan gambarnya ya. Pak, suaranya mantu Pak. Pak, punya suara bergema. Suaranya bergema. Masih bergema. Iya Pak. Sekarang juga masih bergema ya. Gimana ini? Tidak Pak. Masih bergema. Tidak lagi. Tadi pas di screen. Tadi bergema. Kalau sekarang bergema juga? Tidak, saya. Sekarang tidak bergema. Oke. Tidak lagi Pak. Tapi ketika saya share screen bergema. Iya Pak. Coba ya. Ya, bergema Pak. Cukup mengganggu atau tidak? Iya. Apakah mengganggu? Tidak, tidak, tidak. Tidak juga. Tidak, Pak. Tidak apa-apa ya. Karena memang tidak tahu. Masih jelas suaranya. Baik, teman-teman. Di sini ada kata forest. Forest itu artinya hutan. Kemudian ada kata misterius. Misterius itu terpenuh misterius. Ada buahnya lagi. Tidak diketahkan lagi. Dan ini ada foto mana-mana kamu juga di sini. Kemudian show. Show di sini artinya menunjukkan. Kemudian ada kata break. Break itu artinya menghancurkan. Atau bisa juga artinya pecah ya. Kalau dia kaca. Kemudian ada kata huge. Huge itu artinya besar. Sangat besar ya. Kurang jelas, sir. Bagaimana? Kurang jelas, sir. Terlalu bergema. Terlalu bergema. Terlalu bergema. Terlalu bergema. Terlalu bergema, sir. Saya sok serin juga. Kalau pelan baru kelihatan, Pak. Terlalu jelas. Oke, nggak tahu lah. Oke, karena... Tidak, Pak. Tidak, sir. Tidak, kan? Berarti tadi dia menggema karena saya share sound ya. Saya share sound, jadi menggema. Karena sudah tidak menggema, kan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kita ulangi lagi ya. Jadi ada lima kata. Nanti lima kata ini kita masukkan di bawah lima gambar ini ya. Ada kata forest yang artinya hutan. Hutan. Yang artinya... Misterius. Kemudian show. Artinya menunjukkan. Kemudian break. Artinya pecah. Dan huge. Artinya besar. Oke. Kecah. Sekarang yang nomor satu ini, yang gambar mata ini lebih cocok dengan kata apa? Misterius. Misterius, ya? Misterius. 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 Sudah, saya jawab. Kemudian ada ini, ada teman-teman kamu ini. Gimana? Ini lebih ke kata apa ini? Bawahnya. Break. Bukan. Ini yang besar sama yang kecil ya. Kemudian yang ditunjuk adalah yang besar. Berarti kata apa yang tepat? Huge. Huge, ya? Jadi kata huge ini dibaca huge, ya? Jadi huruf H-nya dibaca ye. Huge. Kemudian berikutnya, apa ini? Forest. Forest, ya? Forest. Artinya hutan, ya? Jadi kalau hutan harus dibayar, ya? Show. Oh, itu show, ya? Show. Berikutnya, apa ini? Break. Break, ya? Artinya pecah. Oke. Oke. Sebenarnya, tadi ini ada... Ada audionya. Jadi kalau kita klik, nanti muncul audionya. Jadi, saya tidak perlu membaca. Saya tidak perlu membaca. Tapi coba ya, saya akan share sound. Nanti menggemar tidak, ya? Jadi saya subscribe dulu. Ini gimana sih? Saya tidak bisa stop sharing, ya? Senior Rodriguez membeli sebuah cermin tua. Oke. Saya tidak bisa stop sharing. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin lagi nge-lag ini, ya? Banteng. Saya yang baca saja, ya, teman-teman. The Mirror, adapted from The Evil Mirror by Hilda Lima. Jadi, text yang berjudul The Mirror ini diadaptasi dari kisah yang berjudul The Evil Mirror, karya Hilda Lima, ya? Saya akan bacakan tanpa menerjemahkan. Kemudian saya akan baca lagi dengan menerjemahkan, ya. Dan nanti giliran kalian yang harus membaca dan menerjemahkan. Iya, Pak. Mr. and Mrs. Rodriguez bought a mirror in an old antique shop. The salesman told them the mirror was haunted, but Mr. Rodriguez was incredulous. At home, Mr. Rodriguez hung the mirror in the library and he showed it to his sons, Charlie, and Eddie. Later that day, the boys invited their friend Mario to play at their house. The three boys stood in front of the mirror and made funny faces. Suddenly, a mysterious forest appeared inside. The boys were super curious about the forest inside the mirror. Charlie, Eddie, and Mario decided to enter the mirror. The boys walked in the forest until they found a lagoon. The three boys swam happily in the lagoon until three huge crocodiles attacked them. They got out and ran as fast as they could. Creatures with red eyes scared the boys. They ran desperately through the forest until they escaped the mirror and returned home. Finally, back at home, Charlie broke the mirror. Oh, it was really good. The boys felt relieved and they kept the secret about the mirror forever. Because it was a gathering for the first time. Thank you for your audience. The boy. Oh, I think this is a war. Oh, yeah. Terima kasih. 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 The salesman told them the mirror was haunted. Penjualnya menceritakan kepada mereka, berkata kepada Tuan Danyonya Rodriguez, bahwa mirrernya atau cerminnya ini ada hantunya. Terima kasih. 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 Jadi bukan rahasia lagi Karena kita sudah tahu Baik Sekarang saya ingin kalian baca Dari kalimat Mr. and Mrs. Perdigris Sampai kata Incredulous Silahkan dibaca Rambu Frisilia Ada Pak Rambu silahkan dibaca Dari Mr. and Mrs. Perdigris Sampai kata Incredulous Incredulous Mr. and Mrs. Rodriguez Bought a mirror In an old antique shop In an old Antique shop In an old In an Oh ya In an old Antique 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 shop 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 D ini dibaca seperti huruf J ya. Jadi saya kan sering bilang ya bahwa tulisan dengan cara membacanya bahasa Inggris itu sering tidak konsisten ya. Sering beda ya. Silahkan diartikan rambu sebisanya. Tadi kan saya sudah mengartikan ya. Coba. Tuan dan Nyonya Rodriguez. Tuan dan Nyonya Rodriguez membeli sebuah cermin. Sebuah cermin tua. Bukan cermin tua. Membeli sebuah cermin di sebuah toko barang-barang antik tua. Membeli sebuah cermin di toko antik. Gimana kok iya aja. Tuan dan Nyonya Rodriguez. Membeli sebuah cermin di toko antik tua. Penjual memberitahu. Penjual memberitahu siapa? Tahu mereka cerminnya ada hantu. Ya ada hantunya. Tetapi Mr. Rodriguez tidak percaya. Inggris itu ragu-ragu ya. Atau tidak percaya. Oke, good. Thank you very much, Rambu. Berikutnya, dari kata at home, dari kata at home sampai kata edi, kita akan dibaca dulu Aristo Teguh. Yang lainnya, tolong dimatikan saja. Di-mute dulu ya. Aristo Teguh. Aristo Teguh dihidupkan dulu. Mikrofonnya. Ya, silahkan dibaca Aristo Teguh. At home, Mr. Rodriguez hung the mirror in the... Hung the mirror in the... Yes, sir. The library. In the library. Library. And he showed... With his son, Charlie and Eddie. Artinya apa? Artinya apa? Tadi kan kamu sudah baca. Di rumah. Di rumah. Nih, Terajibur. Nih, Terajibur. Nih, Terajibur juga. Terajibur ya, Mas? Menggantung cermin. Nah, tadi ya, perhatikan tadi. Para masalah yang dimasakkan. Hang tadi apa? Memasang cermin. Menggantung cermin. Menggantung. Menggantung cermin di... Di perpustakaan. Terajibur. Coba Aristos saja dulu. Setelah dulu. Jadi, manusia Terajibur. Menggantung cermin di perpustakaan. Dan... dan... Dan dia menunjukkan. Tidak kelihatan? Masa sih? Sekarang kelihatan tidak? Dia menunjukkannya, menunjukkan cermin itu. Dia menunjukkan cermin itu kepada siapa? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Oke, baik-baik. Yang lain, coba diartikan? Dia menunjukkan cermin itu. Ya, anak-anaknya, anak-anaknya, anak-anaknya. Pernama, Mulyadi. Mulyadi. Bukan Mulyadi. Mulyadi. Mulyadi, Mulyadi. Baik, berikutnya kata later that day, sampai kata house, their house. Coba dibaca Angelina Runo. Angelina Runo ada ya? Saya menunjukkan semuanya. Jadi yang dihidupkan hanya Angelina Runo. Silahkan, Angelina Runo. Dari mana, Mister? Dari kata later that day, sampai kata house. Oke, boys invite later that day, the boys invite their friend, Mario to. Invited, Angelina. Oh, ya. Invited their friend, Mario. To play at their house. Ya, to play at their house. Artinya apa, Angelina Runo? Hari itu, anak laki-laki mengundang. Anak laki-laki yang mana? Charlie. Ya, anak laki-laki itu. Charlie dan Eddie ya. Terus? Ya, mengundang Mario untuk bermain. Mario itu siapa? Teman-teman Eddie dan Charlie. Yang bernama Mario ya. Mengundang teman mereka, Mario, untuk bermain di rumah mereka. Berikutnya, dari kata three boys, sampai kata insight, jadi dua kalimatnya. Tolong dibaca Iqbal Lobo. Iqbal, bisa dengar saya, Iqbal? Ya, Sir. Ya. Coba kamu baca dari kata the three boys ini, sampai kata insight. Jadi ada dua kalimat, Iqbal. Agak panjang. Ya, coba silahkan dibaca. Terlihat tidak? The three boys, sampai kata insight ini. Ya, Sir. The three boys stood in front of the mirror and made funny faces. 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 Bukan faces. Faces. Terus? Suddenly, a mysterious forest appeared. Appeared? Appeared. Inside. Inside. Oke. Diartikan coba. Pada. The three boys. Apa itu? The three boys. Tiga orang anak. Tiga orang anak itu. Tiga orang anak lelaki itu. Masuk. Stut. Stut itu apa? Stut? Ber? Bercermin. Berdiri. Berdiri. Ya, stut itu kata kerja kedua dari stand. Tidak orang anak lelaki itu. Berdiri. Tiga orang anak lelaki itu berdiri di depan. Tiga orang anak lelaki. Berdiri. Tiga orang anak lelaki itu. Hapai itu. Tiga orang anak lelaki itu berdiri di depan itu berdoa. Berdiri. 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 Ada yang lain Yang bisa bantu Wajah yang Wajah yang lucu Membuat Wajah lucu Membuat wajah lucu Membuat wajah lucu Atau membuat ekspresi wajah yang lucu Di depan kermin Iqbal Suddenly a mysterious forest Appeared inside Artinya apa Kemudian Kemudian Sebuah Sebuah Forest apa forest Forest artinya apa Hutan Buah hutan misterius Muncul Muncul Di dalam cermin Ya di dalam cermin Oke Very good Thank you very much Diingat-ingat ya Nanti kalian harus merejemahkan ini juga Ini Diterjemahkan ya Nanti ditulis maksudnya ya Tapi nanti Oke Thank you Iqbal Berikutnya Dari kata The Boys Sampai kata Mirror yang kedua ini Ini kan ada dua mirror ya Mirror pertama Sampai mirror kedua Jadi kata Dari kata The Boys Sampai mirror yang kedua ini Tolong dibaca Jihan Bikar Ini adanya yang Bikar ya Yang rebus gak ada Ya Baik Silahkan dibaca The Boys were super curious About the forest inside the mirror Jangan cepet Huh The Boys were super curious About the forest inside the mirror Carly, Eddie, and Mario Decided 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 to enter the mirror Anak laki-laki itu Sangat ingin tahu Tentang hutan Di dalam jaringan Anak laki-lakinya berapa Satu atau lebih dari satu Lebih dari satu Berapa Tiga Tiga Pak Tiga ya Oke Terus Dilanjutkan Jadi bukan mengertikannya Jangan anak lelaki Tapi Anak-anak lelaki Gitu kan Kalau bahasa Indonesia kan gitu kan Kalau lebih dari satu Ya Dilanjutkan Jihan Bagaimana Anak laki-laki itu Sangat ingin tahu Jangan-jangan anak laki-laki Itu kan lebih dari satu Kan anak laki-laki Jadi anak-anak lelaki Seperti itu ya Kalau diterjemahkan nanti Dalam bahasa Indonesia Jadi untuk membedakan Kalau anak lelakinya Cuman satu Sama yang lebih dari satu Harus beda ya Kalau dalam bahasa Inggris Kalau jama kan Dari child menjadi children Dari son menjadi son Ada S nya Nah kalau bahasa Indonesia Nah kalau bahasa Indonesia Kata-katanya diulang ya Anak-anak lelaki Anak-anak perempuan Atau Seperti itu ya Ya Pak Diulangi lagi Di penerjemahannya Anak-anak lelaki Terima kasih Sangat ingin tahu Tentang hutan Di dalam jernin Ya Terima kasih Terima kasih Jadi nanti Kamu menerjemahkannya Juga seperti itu Jangan Kalau boysnya Lebih dari satu Jangan diperjemahkan satu Nanti Itu jadi Jadi salah ya Benarnya tidak akurat Karena jumlah itu Matter ya Jumlah itu Penting Itulah mengapa Dalam bahasa Inggris Ada yang Ada E Ada yang pakai S Itu menunjukkan bahwa Kalau E Dia jumlahnya satu Kalau ada S di belakang Berarti jumlahnya Lebih dari satu Baik Kemudian Dari kata The boys Yang ini Sampai kata Oh ini cukup panjang Sampai kata They could Sampai kata They could Coba Ferdinand Dustrebo Halo Ferdinand Ini cukup panjang Ini cukup panjang Dari kata The boys Sampai kata Them ya Them Sampai kata Them Sampai kata Them Silahkan di Baca The boys The boys Walked in the forest Walked Bukan walk Tapi dibaca Walk Walk Jadi huruf L nya Sama Ya Huruf L nya gak dibaca Walk Walk The boys walk In the forest Until they found A lagoon Legend Lagoon Lagoon bukan legend Lagoon Happily in the land Lagoon Until Three Ago Krokodiles Huge Ini dibaca Huge Huge Krokodiles 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 Attack Ini dibaca Attack Attack Them Attack Them Ya Oke Diartikan ya Ketiga anak Laki-laki Itu Sambil itu Ketiga anak Laki-laki itu Berenang Dengan gembira Belum dong Yang walk In the forest Dulu Ketiga anak Laki-laki Berenang Dengan gembira Bukan Belum Walk Walk In the forest Until they found A lagoon Yang berenang Itu yang bawahnya Yang Sambil Anak Laki-laki Berjalan di hutan Sambil itu Anak Laki-laki Itu Ketiga Atau Anak-anak Laki-laki Coba diulangi lagi Anak-anak Laki-laki Berjalan di hutan Jangan Jangan Cuma satu Anak-laki-lakinya Gak cuman satu Gimana tadi Kalau lebih dari satu Cara menerjemahkannya Anak-anak Laki Itu Diulangi Kalau bahasa Indonesia Kalau pengulangan Ada dua Buku Kalau bukunya Lebih dari satu Buku-buku Anak-anak Laki-laki Itu Berjalan Di hutan Sampai mereka Menemukan laguna Ya laguna Boleh Atau telaga Telaga Itu sudah jadi bahasa Indonesia Laguna Terus Kemudian Ketiga anak Laki-laki Berenang Itu Tambahin itu Laki-laki Ketiga anak Laki-laki Itu Diterjemahkan itu Atau tersebut Oke Terus Ketiga anak Laki-laki Itu Berenang Dengan gembira Di laguna Sampai Tiga buaya Besar Menyerang mereka Terima kasih Ferdinandus Rebu Kemudian Dari kata They They got out Sampai kata Boys Tolong dibaca Margaretha Arilda Bisa dengar saya Margaretha Yang lain Tolong Diamnya dulu ya Silahkan dibaca Dari kata They got out Sampai kata The boy They got out And run As fast Ini dibaca Ren Ren As fast Bukan as Tapi as Ren As fast As As The good The good Ini dibaca Kut Bukan Kut Huruf L nya Tidak dibaca Kut Kut Terus Creature Creatures 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 With Red Eyes With Red Eyes Red Eyes Scared The boys Silahkan di Terjemahan Mereka Keluar Keluar dari mana Dari telaga Telaga Terus Dan berlari Secepat mungkin Secepat yang mereka Secepat yang mereka Bisa Terus Makhluk 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 Menakuti Tiga Menakuti Anak-anak Lelaki Anak-anak Lelaki Itu Jangan lupa Kata Itunya Dalam bahasa Indonesia The itu Bisa Diartikan Itu Bisa Diartikan Tersebut Next Sudah Berikutnya Dari kata They ran Sampai Kata Home Sampai Kata Home Ini cuma Satu kalimat Tapi cukup panjang Kalimatnya Silahkan Dibaca Alfonsius Coba They ran Desperately Through the forest They ran Desperately Through the forest Until they Escape The mirror They return Home Bukan Return 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 Home Ya Coba Dartikan Oke Mereka Lari Mereka Berlari Dengan Tergesa Desperately Bukan Tergesa Desperately Itu Putus Asa Dengan Putus Asa Mereka Lari Dengan Putus Asa Through the forest Lewati Lewati Hutan Itu Sampai Mereka Melarikan Diri Dari Cermin Itu Dan Kembali 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 Terima kasih Terima kasih Berikutnya Dari kata Finally Sampai kata Baseball Bet Tolong Mandar Dibaca Finally Back at home Itu dulu Di Hidupkan dulu Mikrofonnya Mandar Dari 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 Kata Finally Back at Home Sampai Kata Baseball Bet Siapa Finally Back at Home Charlie Broke The mirror With a Baseball Bet Artinya Apa Mandar Artinya Bentar Bro Charlie Finally Finally Artinya Akhirnya Akhirnya Back at Home Akhirnya Kembali Mereka Kembali Bro Charlie Bro Charlie Mana kata Bro Charlie Bro Bro The mirror Bercermin Bukan Bercermin Bro The mirror Charlie Bro The mirror Apa Mandar Bro Itu apa Artinya Menghacurkan Menghacurkan Atau Memesahkan Menghacurkan Kata Tersebut Atau Cermin Tersebut Dengan Menggunakan Tongkat Baseball Oke Yang lain Di Ini dulu Sekarang Saya pengen Yang baca Adalah Hudaya Muhammad Kasim Kalimat Terakhir The boys Felt Relief And They Kept The secret About The Evil Mirror Forever Silahkan Hudaya The boys Felt Relief And The Cep Bukan Relief 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 The boys Relief Jadi bukan Relief Tidak 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 Baca Nih Tidak Bukan feel, ini felt. The boys felt relieved. Jangan lupa kata terakhirnya saja. The boys felt relieved. And they kept the secret about the mirror forever. Lelaki itu... Anak-anak lelaki itu. Self-relief, kata-kata-kata. Self-relief, merasa. Merasa lega, merasa lega. Merasa lega dan... And they kept the secret. Menyimpan rahasia, menjahat selamanya. Bapak One. Bagaimana? Sudah ya? Sudah ya saja. Bagaimana, Sudah ya? Dan mereka... Artinya apa? Merah siakan. Dan mereka merahasiakan... The secret about... The secret about... Tentang rahasia cermin itu selamanya. Jadi mereka menjaga atau menyimpan rahasia tentang cermin jahat itu selama-lamanya. Sekarang kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi pertanyaan yes, no question. Yes, no question. Oke. Kita kerjakan bersama-sama ya. Did Mr. and Mrs. Rodriguez buy a TV? Apakah... No, they didn't. 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 Mereka beli apa? Mereka beli cermin. Cermin, ya. Did three crocodiles attack the boys? Apakah tiga buaya menyerang anak-anak itu? Yes, they didn't. Yes. Yes, they did. Yes. Did the boys swim in a swimming pool? Apakah ketiga anak-anak laki itu berenang di kolam renang? No, they didn't. Mereka berenangnya di mana? Di telaga. Di telaga ya, di telaga. Did the boys make funny faces in front of the mirror? Apakah anak-anak laki itu membuat ekspresi itu? Mereka berenangnya di kolam renang? Yes. Yes, they did. Yes, they did. Did the boys swim in a swimming pool? Apakah anak-anak laki itu berhasil lo? Dari kemahiran itu? Yes, they did. Did the boys tell their parents what happened? Apakah anak-anak laki itu bercerita kepada orang tuanya? Oh ya, anak-anak laki itu dirahasiakannya. No, they didn't. No, they didn't. Nah, sekarang kita akan mengurutkan ceritanya. Jadi mengurutkan kalimat ini berdasarkan cerita di atasnya. Jadi ini belum urut ya, kita urutkan. Dan yang sudah dikasih nomor adalah nomor delapan, nomor terakhir. The boys broke the evil mirror with the baseball bat. Jadi anak-anak lelaki itu membuatkan termin jahat itu dengan menggunakan contributor. Oke, yang nomor satu yang mana? - yang kedua Mr. Rodi Gwess The Mirror to Charlie and Eddie jadi Pak Rodi Gwess menunjukkan cermin itu kepada anaknya, Charlie dan Eddie nomor 3 yang mana kira-kira yang ketiga yang Eddie yang ini ya yang Charlie, Eddie, dan Mario jadi Charlie, Eddie, dan Mario membuat FSC dihucu di depan terus yang nomor 4 yang mana jadi yang muncul di dalam satu menit ya nomor 4 nomor 5 yang mana Charlie, Eddie, Eddie Three-Eauty Crocodile ya, jadi tiga buaya besar menyerang mereka ya karena mereka berenang di Laguna ya terus enggak dong enggak dong bukan salah salah Pak yang ini ya yang dibawa Pak Charlie, Eddie, dan Mario enter the mirror dan di lagunya Charlie, Eddie, dan Mario enter the mirror jadi Charlie, Eddie, dan Mario memasuk ke dalam cermin dan mereka berenang di dalam Laguna ya nomor 6 yang mana terus baru itu Three-Eauty Crocodile attack the boys ya ketiga buaya besar menyerang anak-anak mereka tiga orang yang nomor 7 ini ya Charlie, Eddie, dan Mario pulang ke rumah terus terakhir the boys broke the evil mirror with the best full bed jadi nanti yang atas ini tadi kan sudah dikerjakan ya jadi ini tugas pertama kalian kalian kerjakan ini ya nanti kalian klik finish kalian check my answer nanti storynya saja yang di screenshot ya jadi ini harus betul semua harus betul jadi kalau belum betul semua diulangi karena kan tadi tidak kita kerjakan sama-sama ya tugas kedua jadi ada dua tugas tugas kedua adalah kalian tulis paragraf tentang mirror ini atau bacaan tentang mirror ini kalian tulis di buku atau di kertas kemudian di bawahnya kalian tulis terjemahannya translationnya ya nanti kalau sudah seperti biasa kalian kirim ke ke saya dan kalau sudah saya terima saya apa saya ACC maka saya akan izinkan kalian untuk upload di assignment portal judulnya adalah pasten ya judulnya nanti pasten jadi nanti kalau sudah ada yang apa namanya selesai untuk upload maka saya akan kirimkan link portalnya ke whatsapp group ya oke siap sir oke good jadi ini saya kirimkan ke whatsapp group kalian jadi tugasnya ada dua ya yang pertama kalian kerjakan ini yang kedua kalian menerjemahkan teksnya ke dalam bahasa Indonesia Indonesia jadi dua-duanya ya inggrisnya ditulis terjemahnya ditulis jangan lupa dituliskan nama dan cabang dan angkatannya ya jadi momennya mandar kupang berapa gitu ya jadi saya supaya saya bisa tahu meletakkan nama kalian di grup mana oke is there any question tentang apakah ada pertanyaan no no untuk sementara belum ada kalau ada silahkan disampaikan di grup ya baik thank you very much good luck teman-teman selamat selamat menikmati selamat menikmati